Intro Assalamualaikum, jumpa lagi di youtube channel Junior Paramita Halo teman healing online, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya Amin Kali ini aku mau ajak teman-teman semuanya untuk staycation online Di salah satu hotel ternama yang berada di Ciawi Bogor Bisa dibilang ini tuh hotel baru kali ya Karena usianya tuh yang baru sekitar 4 tahunan Buat teman-teman yang cari hotel kids friendly, hotel ini adalah jawabannya Dan ini dia Hotel Horizon Ultima Buana Ciawi Oke, jadi hotel ini tuh rekomen banget Walaupun ini tuh gak berada di kawasan puncak yang dingin Tapi untuk kualitas udaranya disini juga udah lumayan sejuk kok Apalagi karena hotel ini tuh berada di kawasan Ciawi Jadi yang pasti untuk menuju kesini tuh gak pake macet Dan gak kena genjel-genap ataupun buka tutup jalan Dan sekarang kita udah masuk ke area lobbynya Untuk area lobbynya ini bisa dibilang udah keliatan mewah banget ya Dan pastinya juga cukup luas Dan sekarang kita sedang keluar menuju ke area poolnya Jadi disini tuh ada beberapa spot santai kayak gini Dan liat deh ini tuh akses menuju kolam renangnya estetik banget ya Cakep banget buat dipake foto-foto kayak gini Konsepnya ala-ala Bali gitu ya Oh iya, sebelum lanjut nonton Buat yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang Supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan Dan ini dia area kolam renangnya Ini sih bisa dibilang luas banget ya kolam renangnya Dan ini tuh area kolam renang dewasa Sementara untuk kolam anak tuh dipisah ya Setelah ini aku akan tunjukin area kolam renang anaknya Untuk area kolamnya itu memang berdekatan dengan resto Sementara untuk area kolam anak bener-bener berbatasan langsung dengan restonya By the way, untuk berenang disini wajib menggunakan pakaian renang ya Dan kolam ini pun ditutup pada jam 6 sore Kalau ini adalah gazebo di area sekitar kolam Jadi buat temen-temen yang lagi nungguin keluarganya atau anaknya yang lagi berenang Bisa sambil duduk-duduk disitu Terus untuk area kolam dewasanya tuh emang luas banget ya tadi Ini tuh sampai sini nih Liat deh, ini besar banget ya area kolamnya Tapi sebenernya untuk area kolam anak juga gak kalah luas loh Jadi tetep ya wajib dalam pengawasan orang tua Oke dan sekarang kita lagi mau lihat ke area restonya Jadi karena area restonya ini berbatasan langsung dengan area kolam renang Kita bisa langsung lihat nih gimana luasnya area restoran ini Jadi santan restoran ini adalah resto yang dipakai untuk sarapan besok Ya sebenernya bisa juga sih buat temen-temen yang mau nongkrong malam-malam disini juga bisa order loh Karena view kolam renang di malam harinya tuh emang cantik banget Jadi ngecil di malam hari sambil nongkrong disini pasti seru deh Oke lanjut sekarang kita mau lihat ke area hotelnya Oke jadi disini kalau kalian bisa lihat di depan kita itu adalah area lobbynya Itu adalah khusus lobby ya Sementara untuk area hotelnya tuh ada di sebelah kiri Oke jadi ini dia kids activity yang ada di horizon ini Dan ini tuh cuma ada di hari Sabtu Minggu Aktivitasnya pun emang lumayan banyak dan dijamin seru Apalagi di hari Minggu pagi kita akan berkeliling naik mobil pemadam kebakaran Dan itu beneran mobil pemadam kebakaran asli loh Seru banget kan? Hotel mana lagi coba yang punya aktivitas kayak gini Oke ini untuk lorongnya juga udah keliatan mewah ya karena full carpet gitu Dan ini adalah salah satu kamarnya yaitu tipe kamar eksekutif Kebetulan yang ini bukan kamar kita Jadi karena kamar ini kosong kita udah minta untuk lihat kamarnya Buat perbandingan juga karena cuma di kamar ini yang punya sofa dan meja khusus untuk anak Tipe kamar eksekutif ini tuh emang luas banget dibandingin dengan kamar deluxe Tapi tipe kamar ini juga punya view yang bagus loh Di dalamnya juga sudah ada sofa bed dan juga kids corner untuk anak-anak Punya meja kerja yang lebih panjang dan juga punya space yang lebih luas Dan untuk beberapa kamar yang ada disini tuh udah ada smart tv-nya Kasur tipe ku ini juga keliatan nyaman ya Dan sekarang kita lanjut ke area kamar mandinya Untuk area closet dan shower ini terpisah dan ini cukup luas ya Tersedia rain shower dan juga keren wudu Hair dryernya juga tinggal colok aja dan ini adalah amenitiesnya Washtafelnya besar terus cerminnya juga cukup lebar Next kita mau lihat ke tipe kamar deluxe Untuk tipe kamar deluxe yang ini adalah tipe kasur twin ya Pas masuk pintu kamar langsung ketemu dengan cermin full body Di sampingnya udah ada pemanas air, cangkir, kopi, gula teh, sama 2 air mineral Ada slipper, kulkas yang udah dingin Dan ini untuk ukuran televisinya kira-kira 32-40 inch Lampunya cakep banget Terus di bawahnya udah ada meja kerja dan kursi Dan ini adalah tipe kasur twin Kalau kalian dapet tipe kamar ini kasurnya boleh request digabung kok Ini dia view dari balkon kamar kita Tipe kamar ini tuh view-nya lengkap banget Dapet view kolam renang plus gunung pangerango Dan sebenernya ini tuh lagi sunset Tapi sayang banget mataharinya ketutup sama awan Terus view gunungnya juga udah gak keliatan Tapi ternyata view kolam renangnya cakep banget Harus bangun pagi-pagi banget buat dapet base view disini Dan sekarang kita intip ke bagian toiletnya Untuk bagian toilet di kamar deluxe ini kurang lebih sama Hanya saja untuk luasnya berbeda ya Jadi agak lebih kecil dibandingin dengan tipe kamar eksekutif Untuk kelengkapan juga masih sama Wash tuffel, hair dryer, amenities, dan lain-lain Untuk showernya juga tetap pakai rain shower dan juga keran wudu Sayangnya sih kurang ada hand shower ya Mungkin kalau udah ada hand shower jadi lebih lengkap Oke dan untuk tipe kamar deluxe ini juga tersedia untuk kasur queen Oke penasaran dengan buku menu yang ada di atas kasur Jadi isinya adalah ini ya Yang mau room service monggo dilihat-lihat menunya Dan ini adalah pemandangan yang bakal kita dapet Kalau kita nginep di tipe kamar deluxe dengan tipe kasur queen Tenang di tipe ini juga udah ada meja kerjanya kok Dan ini area lorong di depan lift juga bagus banget ya view-nya Oke sekarang kita juga udah ada di lantai 1 Di sini juga aku lihat ada beberapa ruangan aula atau ballroom gitu kali ya Dan yang aku suka mereka tuh punya musola loh Dan untuk musolanya juga dipisah pria dan wanita Dan ini ya untuk musola wanitanya kita tinggal kesini aja Dan untuk toiletnya juga kayaknya gak jauh dari sini Terus di kiri kita juga tadi udah ada tempat wudu Dan ini nih musolanya Bersih banget ya musolanya Tuh Jadi pas kita kesini kebetulan lagi ada event wedding gitu Jadi kita sempet lewatin sini Ini cakep banget sih dekorasinya Oke sekarang kita lagi mau lihat ke area playground yang di outdoor Ini sih alasan kenapa hotel ini tuh juga lumayan favorit Karena mereka tuh punya 2 playground yaitu di indoor dan outdoor Dan ini dia untuk playground di outdoornya Musik Suka banget sama tempatnya Sama playground di area outdoor ini Selain luas untuk permainannya juga bagus-bagus Cukup terawat dan ini untuk areanya bersih ya Cocok banget buat ngabisin energi anak yang suka gak habis-habis gitu Untuk playground di area outdoor ini emang cocok banget Dimainin sama anak-anak yang usianya di atas 5 tahun Karena untuk playground indoornya bisa dibilang itu permainannya untuk anak-anak kecil gitu sih Alias mungkin di bawah 5 tahun kali ya Setelah ini bakal aku kasih lihat untuk playground indoornya Tapi sebelum itu kita mau berkeliling untuk lihat-lihat hewan yang ada disini Dan ini untuk hewan pertama kita ketemu sama ayam Terus ini di atasnya tuh ada hamster gitu Dan untuk lokasi hewan-hewan ini tuh gak jauh dari playground outdoornya ya Dan kira-kira setelah hamster ada apa lagi ya Dan ternyata ada ayam lagi dong Dan ini nih kalian bisa lihat halaman dari Hotel Horizon Buwana ini tuh emang besar banget Makanya mereka tuh punya kids activity yang lumayan lengkap Bahkan ada mobil pemadam kebakaran yang bisa lewat situ loh Dan ini nih hewan selanjutnya setelah ayam kita ketemu sama kelinci Dan gak cuma itu Hotel ini juga punya rock climbing kayak gini Wah ini sih dijamin seru banget deh Pasti anak-anak makin suka Jadi bisa dibilang Hotel ini tuh emang manjain anak-anak banget ya Dan ternyata di area belakang Hotel Alias di dekat hewan-hewan tadi itu ada coffee shop loh Jadi buat yang nyari kopi mungkin gak usah jauh-jauh kali ya Nah lurus kesini tuh sebenernya masih ada lagi Cuma tebakan aku kayaknya tuh villa deh Karena hotel ini tuh katanya punya 2 villa loh Mungkin karena berada di kawasan dekat puncak Makanya mereka bikin villa juga Dan untuk harga villanya itu mulai dari 3 jutaan Buat sekitar 4-5 orang atau lebih gitu kali ya Tapi anak yang nginep di villa itu kita juga bisa nikmatin fasilitas di hotel ini Dan sekarang kita lagi jalan menuju ke area playground indoornya Untuk area playground indoornya ini berada di dalam restorannya Tinggal masuk aja ke dalam nanti kita belok kanan Nah dapet sini nih udah ada playground indoornya Salfok karena mereka juga menyediakan cake Jadi buat yang mau ngerayain event-event seperti ulang tahun dan lain-lain Mungkin bisa request cake-nya kali ya Dan ini dia area playground indoornya Bagus banget untuk area playground indoornya ini juga bisa dibilang rapi ya By the way untuk area playground indoor dan outdoornya tuh sebenernya terhubung ya dengan jalan tadi Dan itu gak jauh dari coffee shop Tapi buat temen-temen yang mau jalan kesini tinggal turun lift aja Nanti langsung ketemu sama playground indoornya Cuma untuk playground indoornya ini bisa dibilang memang untuk anak-anak yang kecil-kecil gitu kali ya Mungkin usia balita atau batita gitu Jadi buat dimainin sama anak aku tuh rasanya udah terlalu kebesaran Dan playground ini buka sampai jam 8 malam Dan untuk akses ini adalah akses menuju ke lobby Atau bisa juga buat temen-temen yang mau keluar dari hotel Oke dan sekarang kita mau lihat-lihat ke area restonya Untuk breakfast besok pagi By the way disini kita gak request pake breakfast Karena kita bakalan pulang pagi-pagi banget buat ngejar jam sekolah Jadi kita dateng kesini tuh di hari minggu dan lumayan mendadak Mungkin next aku bakal dateng lagi kesini di hari Sabtu Untuk dapet kids activity-nya Dan juga nikmatin sarapannya yang enak-enak disini Mereka juga terkenal dengan menu sarapan yang punya kids corner Jadi hotel ini tuh emang bisa dibilang kids friendly banget deh Oke karena tadi kita udah berenang Sekarang kita mau lihat area toilet di dalam restonya Dan untuk toiletnya juga ini bersih banget ya Tersedia 2 toilet toilet wanita dan toilet pria Ini adalah gambaran dari toilet wanitanya Bersih banget ya Dan setelah ini kita bakalan jajan keluar alias cari makan malem Karena di depan hotel ini tuh sebenernya ada banyak banget kulineran Dan ini kantor pemadam kebakaran yang mobilnya sering dipakai Untuk kids activity di weekend Dan mobilnya tuh yang besar gitu loh Lihat dong ini sunsetnya bagus banget Langitnya pink gitu Dan pas kita keluar ternyata lumayan dingin ya udaranya Disini kita beli bubur ayam cianjur Terus anak aku jajan miksu disampingnya Kalau minimarket disini pokoknya banyak banget deh aman Oke sekian dulu untuk review kali ini Jangan lupa like, comment, and share Dan buat yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang Supaya channel ini makin berkembang Dan makin banyak kasih informasi seputar liburan Follow instagram aku atuinermita Dan jangan lupa cek kolom deskripsi Ada beberapa rekomendasi video puncak See you next video Thank you for watching Bye-bye 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 Bye-bye